Hai semuanya Assalamualaikum gimana nih kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya Oke ini tuh videonya saya take di pagi hari jadi ini kita mau beli pulsa dulu ya teman-teman Jadi kartu HP saya itu udah masa tenggang dan takutnya nanti keblokir gitu soalnya itu tuh kartunya udah lumayan lama dan saya pakai kayak buat daftar akun dan lain-lain takutnya keblokir Btw disini tuh kita udah sarapan terlebih dahulu ya teman-teman Seperti biasa ini kita jalan kaki jadi ada yang komen katanya kenapa enggak belajar naik motor udah setua ini enggak bisa bawa motor sendiri ya gimana ya saya itu udah pernah belajar dulu tapi karena pernah jatuh jadi kayak udah trauma gitu dan sekarang pun kalau mau belajar motor pak suami itu bukan metik lagi ya teman-teman udah ada koplenya gitu jadi lebih takut lagi ya belajar di motor kayak gitu karena takut terbang dan yang komen juga bilang katanya itu saya ngerepotin suami kalau kemana-mana harus ngerepotin suami gitu Ya Allah terus biasanya kalau saya itu ngebahas komenan kayak gini katanya saya itu enggak bisa di apa ya kayak nggak bisa dikasih tahu gitu loh jadi serba salah ya namanya jadi konten kreator jadi diterima aja apapun yang dibilangin sama netizen karena namanya di dunia konten itu pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka juga btw di tempat saya ini masih banyak kayak istri-istri yang nggak bisa bawa motor ya teman-teman bukan cuma saya aja jadi nggak apa-apa lah ya kemana-mana harus ngerepotin suami yang penting kan suami sendiri bukan suami orang lain terus kalau semuanya udah bisa dilakuin sama istri sendiri apa gunanya dong punya suami tapi terima kasih lo udah kasih tahu Insya Allah kalau ada motor metik saya baru belajar ya karena untuk sekarang ini nggak ada motornya soalnya motor suami itu kan motor cowok gitu ya jadi agak susah buat belajar di motor kayak gitu lagi juga saya itu pergi ke luar kalau kayak gini tuh nggak tiap hari ya teman-teman kalau tiap hari kan capek juga saya perginya kalau lagi pengen keluar aja dan kalau memang benar-benar ada keperluan terus apa salahnya juga jalan kaki kayak gini bukannya bikin sehat ya kan kita itu jadi keringatan gitu hitung-hitung melancarkan aliran darah mama saya juga dari dulu itu suka banget jalan kaki kalau pergi ke kebun terus kebunnya itu jauh banget jaraknya dari rumah tapi Alhamdulillah mama saya itu sampai dengan sekarang jarang sakit ya teman-teman makanya ya lebih sehat aja gitu kalau jalan kaki daripada naik motor disini saya nggak nyuruh orang-orang buat jalan kaki ya teman-teman tapi ini menurut saya aja sih lebih sehat jalan kaki karena memang saya nggak bisa bawa motor juga jadi kalau kalian kemana-mana bisa naik motor ya Alhamdulillah sih ya nggak perlu capek-capek jalan kaki Oke udah selesainya bahasnya ini saya lanjut lagi ke videonya jadi ini kita ke ATM dulu ya teman-teman itu kita mau narik uang dulu ya karena Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya gajian Alhamdulillah walaupun nggak seberapa tapi saya itu bersyukur banget karena setidaknya udah sedikit membantu buat anak-anak jajan buat belanja gitu ya pokoknya Alhamdulillah banget Oke ini udah selesai menarik uangnya sekarang lanjut lagi kita mau pulang lagi ke rumah mau mampir dulu beli pulsa nah ini saya udah selesai beli pulsa tadi ya teman-teman ini tuh kita mampir ke tempat yang jualan kue-kue kayak gini soalnya saya lagi pengen makan kue jadi berhubung lagi ada disini jadi sekalian aja beli kuenya ini tuh kuenya rata-rata harganya seribuan ya teman-teman padahal dulu 5.004 tapi Alhamdulillah sekarang udah turun lagi Nah jadi saya mau beli kue yang pink ya teman-teman seperti biasa kue kesukaan saya kalau disini biasanya bilangnya itu kue kok terus saya juga mau beli lemper buat anak-anak nanti jadi saya belinya masing-masing 5.000 aja ya karena kita cuma bertiga aja di rumah nah tadinya kita itu udah langsung mau pulang tapi si adek katanya pengen beli es krim jadi kita balik lagi buat beli es krimnya untuk es krim kayak gini tuh harganya 3.000an ya teman-teman ada juga yang 4.000 tapi disini saya belinya yang kayak gini aja yang biasanya saya beliin buat anak-anak karena kalau beli yang rasa baru takutnya nanti mereka nggak suka ya teman-teman jadi yang biasa saya beli aja disini saya beli 4 buat kekasih ini 2 sama buat si adek 2 oke bun ini kita udah sampai di rumah dan itu tadi juga si adek katanya pengen dibeliin coklatos ini tuh satu kardus kayak gini 20.000 ya teman-teman isi 24 nah biasanya kalau nyetok kayak gini tuh pasti cepat banget habisnya oke lanjut ini untuk kuenya saya taruh di piring terus ini kita langsung aja mau makan mau ngemil kue nah ini kita udah selesai ngemil kuenya sekarang lanjut lagi ini tuh saya baru aja dikasih mangga yang di kantong kresek ini dikasih sama tetangga terus yang di wadah ping yang satu itu tuh dikasih sama kakak ipar saya Alhamdulillah stok manganya udah banyak lagi ya teman-teman tapi Alhamdulillah walaupun banyak nggak pernah kebuang ya teman-teman karena selalu aja habis soalnya saya itu dikit-dikit makan mangga dan anak-anak juga suka sama manganya soalnya manganya itu manis banget nggak ada asam-asamnya gitu oke lah lanjut disini tuh saya mau makan mangga dulu ya teman-teman by the way ini tuh videonya saya lanjut lagi pas udah sore harinya ya teman-teman jadi tadi kita udah kelar makan kue terus ini videonya baru saya lanjut lagi sore hari ini kita habis dari tidur siang ya teman-teman Alhamdulillah tadi hujan sedikit ya jadi disini tuh hujannya masih sedikit-sedikit gitu belum terlalu deras banget tapi walaupun hujannya itu belum terlalu deras rumput di luar itu udah mulai hijau lagi ya teman-teman halaman rumah saya udah mulai gondrong lagi sama rumput-rumput dan pak suami itu belum ada mau nyemprot lagi oke lah lanjut disini saya mau beres-beres dulu mau simpan bantal yang tadi kita pakai buat tidur siang setelah itu saya mau lanjut buat nyapu-nyapu by the way disini tuh kakak sendiri sama si ade lagi di rumah tantenya ya tadi diajak kesana jadi yang di rumah itu cuma saya sendiri aja kadang kalau cuma sendiri di rumah rasanya tuh kayak sepi banget ya teman-teman gak ada yang teman buat ngobrol gitu mungkin nanti kalau mereka itu udah pada besar-besar pada sekolah semua pasti cuma saya sendiri aja yang di rumah ya pasti bakal kesepian ya namanya juga mereka itu pasti bakal tumbuh dewasa gitu ya pasti nanti ada saatnya kita bakal sendiri lagi di rumah makanya untuk sekarang walaupun rumah itu selalu berantakan dan walaupun mereka itu selalu aja berantem tetap aja harus dinikmatin ya teman-teman pokoknya kalau kakak sendiri tuh nyampe dari sekolah pasti si ade itu kerjaannya nangis terus karena mereka selalu aja ada gitu yang diributin kadang kesabaran saya gak terlalu setebal itu ya teman-teman kadang emosi juga tapi ya gitu deh oke disini saya udah selesai beres-beres di ruang depan sekarang lanjut ini saya mau pindahin mangga dulu yang satu wadah itu tuh saya taruh di bawah aja ya karena di meja ini udah penuh sama barang-barang oh ya jadi kemarin itu mangga disini tuh kan banyak tapi kemarin kakak saya datang kesini mereka itu pada makan mangga gitu dan alhamdulillah mangganya sisa sedikit ya teman-teman tapi sekarang udah banyak lagi di stok mangganya karena anak-anak juga pada nanya mangganya tinggal sedikit beginilah gitulah pengen makan mangga lagi dan gak ada pak suami yang ngambil di kebun tapi alhamdulillah kita sering diantarin mangga sama tetangga dan kakak ipar saya nah lanjut ini tuh ada lempir yang sisa tadi pagi ini masih ada ya teman-teman udah disemutin gak habis sama anak-anak masih sisa dua takutnya kalau dibiarin aja nanti malah basi ya teman-teman dan itu tuh udah banyak banget semutnya harap maklum di rumah saya ini banyak banget semut kecil-kecil mau di air, di beras, di tempat tudung saji pokoknya dimana-mana itu selalu ada semutnya gak tau deh mau dipakein apa lagi soalnya saya juga belum beli kapur ajaib ya teman-teman karena saya juga belum ke pasar jadi beberapa hari yang lalu hari pasar tapi saya itu cuma nitip ke kakak ipar ya teman-teman saya gak ke pasar karena cuma beberapa juga yang pada habis di dapur biasanya kalau udah ada pak suami lagi baru saya itu ke pasar oke disini tuh saya lanjut lagi mau cuci piring ini udah selesai aja tinggal bersihin tempat cuci piringnya selesai cuci piring ini tuh saya tinggal nyapu-nyapu aja ya teman-teman jadi ini tuh saya gak masak ya karena tadi tuh udah masak juga cuma saya gak nge-videoin ini juga saya mau sapuin air yang tumpah jadi tadi saya habis isi ember tapi saya gak nyadar kalau embernya itu udah penuh jadi airnya tumpah gitu ya ke lantai nah lanjut ini tuh saya mau numpuk cabai ini saya ada cabai dikasih sama tetangga sama cabainya juga yang saya beli di pasar sore setelah saya beli cabai di pasar sore besoknya saya diantarin cabai sama tetangga dan cabai sekarang itu kan harganya mahal banget ya 100 ribu per kilo di pasar sore saya cuma beli harganya 10 ribu aja mungkin cuma sekali tumbuk aja itu udah habis dan alhamdulillahnya saya dikasih sama tetangga lumayan banyak nah ini cabainya kemarin sore itu udah dipetikin ya jadi sekarang tinggal ditumbuk aja seperti biasa ini tuh mau saya stok di freezer biar gak cepat rusak gitu ya cabainya karena kalau dibiarkan di bawah nanti takutnya malah busuk soalnya kan kulkas bagian bawah itu gak terlalu dingin disini saya numpuk cabainya cuma pake garam aja ya teman-teman gak pake tambahan bawang putih ataupun kemiris soalnya udah gak punya kemarin kake ipar saya ke pasar saya lupa buat nitip bawang putih Masya Allah sebenarnya durasi numpuknya ini lama banget bun sampai dia itu halus numpuk cabai kayak gini tuh harus extra sabar banget ya teman-teman apalagi kalau cabainya ini lumayan banyak kayak yang sekarang ini tapi kalau gak ditumbuk juga nanti ini tuh malah busuk apalagi kalau cabai sekarang itu kan harganya mahal banget sayang kan kalau dibuang kalau misalkan dia itu udah busuk jadi mending ditumbuk aja semuanya buat disimpan di freezer oh ya kalau di tempat kalian gimana nih untuk harga cabai sekarang apakah mahal juga bersyukur banget ya buat kalian yang punya tanaman cabai jadi gak perlu beli cabai mahal-mahal oke teman-teman lanjut disini saya udah selesai numpuk cabainya ini udah halus ya teman-teman meskipun gak halus banget gak apa-apa yang penting nanti dia itu bisa awet di kulkas oke selesai numpuk cabainya sekarang lanjutin itu saya rendam dulu habis itu ini cabainya langsung aja saya simpan di freezer nah ini tuh di freezer udah ada 2 wadah bumbu juga yang udah dihalusin yang untuk sambal dan untuk bikin kuah jadinya totalnya udah 3 wadah dan seperti inilah teman-teman suasana disini disore hari ini udah mendung lagi ya teman-teman maksudnya masih mendung karena ini tuh tadi baru aja hujan alhamdulillah akhirnya selesai juga urusan di dapur hari ini dapurnya udah rapih lagi dan ini saya mau lanjut ke depan ini tuh di kursi masih ada pakaian yang belum dilipat ya teman-teman nanti mau saya lipat oke teman-teman saya gitu dulu ya videonya terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh